ZOMBIE APOCALYPSE Oke seperti apa grafik dan gameplaynya langsung saja kita cicitin gamenya gang Let's go Oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya guys Dan ini guys untuk tampilan awal dari game supermarket simulator guys Yang jelas disini gamenya ini tuh lebih mirip dari apa yang telah saya review kemarin guys Ini lebih HD dan lebih oke pokoknya guys Oke kita langsung start game aja Nah disini kita lihat guys untuk gameplaynya disini Oke nah yang pertama disini kita disuruh untuk memasukkan nama toko kita guys Nah disini kita langsung kasih nama sesuai selera kalian guys Mau kasih toko kalian mau kasih nama apa Nama apa aja kalian terserah kalian ya bisa paulnya Kita disini saya mau kasih nama master jawir aja Master Master jawir ID aja tokonya namanya Master jawir ID oke kita langsung klik Nice nah disini ada tutorialnya Yang pertama kita disini disuruh untuk apa lagi nih Oke ini ada tutorialnya ya bisa nih Empathy untuk cara mengambil barangnya ya bisa Atau itemnya guys Dan betulnya disini itu udah ada backgroundnya ya bisa Jadi gak sepi-sepi amat guys Dan duit kita juga ada banyak guys Ada seribu dolar ya bisa Yang jelas disini kita bisa buat belanja apa aja guys Nah ini untuk cara belanjanya seperti ini guys Oke kita oke aja Dan disini cara melayani pelanggan kita guys oke Nah businya starting money oke kita disuruh langsung ya bisa membeli barang-barang disini guys Oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya ya bisa Dan ini deh guys untuk tampilan dari gamenya Ini tampilan dari luarnya guys Gimana guys menurut kalian ini bener-bener lebih HD dari kemarin yang saya review guys Untuk jalanannya juga udah oke banget Kemudian disini untuk gedung-gedungnya juga udah mantep ya bisa Dan ini untuk NPCnya guys Untuk NPCnya juga jalannya juga gak kaku ya bisa Kalau kemarin kan masih kaku Ini udah sedikit agak lemes guys Oke mantep sekali Dan disini untuk NPCnya juga ada banyak ya bisa Bukan itu-itu aja guys Ini ada yang baju oranye Itu baju hijau ya guys ya Oke kita lihat guys Terlebih dahulu disini Tuh untuk gedung-gedungnya Untuk pepohonnya Pepohonannya juga udah oke banget ya bisa Untuk rumput-rumputnya disini Tuh mantep sekali Oke nanti kita kelilingnya ya bisa Kita langsung belajar dulu aja Karena disini Udah ada yang mau masuk tuh guys Tuh udah lihat-lihat ya guys Udah mau belanja ya bisa Mau belajar apa mau maling dia guys Mencurigakan sekali dia guys Selingak-selinguk ya bisa Oke dan disini guys Kalian bisa lihat guys untuk nama toko kita guys Saya kasih nama Master Jawir ID guys Kalian bisa Sesuaikan saja guys ya Untuk namanya ini ya bisa Sesuai selera kalian guys Mau pakai nama apa ya guys ya Kemudian disini ada apa sih nih Air Asher Ini apa nih guys Air Asher guys Tuh ada nenek-nenek juga Waduh udah Banyaknya mau belanja nih guys Kita langsung buka dulu aja Nah otomatis disini kita langsung Nah disini guys Disini masih kosong semua ya bisa Untuk rak juga belum ada Kalau kemarin kan sudah ada raknya langsung guys Jadi belum kurang realistis ya bisa Kalau ini bener-bener dari nol Dan disini belum ada karyawan ya bisa Baru kita sendiri aja guys Ini usaha kita ya bisa Oke kita langsung beli kah disini Oh tempat beli-belinya dimana guys Ini kasir ya Ini kasir ini Oke Kita coba Oh ini ada ruangan lagi Coba kita kesini Uh Ruangan apa nih guys Apakah ruangan rahasia disini Eh Mau masuk aja susah Oh disini ada laptop lagi Atau komputer lagi Kita langsung interact Nah ini dia guys untuk belanja itu Disini ya guys ya Tempatnya tersembunyi ternyata guys Kita langsung ke shop Nah disini ada bevara guys Bevara guys Oh untuk minumannya ya guys ya Oke kita beli satu-satu Add basket Add to basket Kemudian disini Uh ada banyak minuman ternyata disini guys Mineralnya Waternya Kita tambah satu Kemudian Subsodanya satu Add Add Wow ini belum terbuka nih guys Harus level 2 ya guys ya Oke untuk minuman Seperti ini saja guys Kita beli yang sweet and snack Untuk snacknya Kita beli cokocic Cokipik Cokocic Barusnya ya guys ya Ini jadi cokocic Cokipik Kita beli 3 Kemudian Sweet snack Kita beli 3 Untuk snack 3G3 aja ya guys ya Harus minumannya juga iya guys Minumannya kurang nih Tambah lagi lah Karena kalau Di game ini tuh Kalau kalian beli satu ya Dapetnya satu guys Kalau kemarin kan Kita beli satu Itu ibaratnya langsung Satu bis gitu ya guys ya Kalau ini beli satu ya Satu botol doang guys Jadi bener-bener Menurut Quantity ininya ya guys ya Yang kita tulisnya gitu guys Nah kemudian disini ada apa lagi Nah kita beli-beli dulu aja guys 2 Ini 2 MPT Woh udah penuh guys Udah penuh Oke 5 guys Bisanya kita order dulu aja Nanti kita belanja lagi ya guys ya Oke Udah Udah Kembali semua Nah kemudian disini ada Customist Nah nanti guys kita lihat dulu disini guys Nah ini masih terbuka Masih tertutup ya guys ya Terbuka Di level 2 nanti Kemudian disini ada cleaning Kemudian ada frozen Furniture Oh iya raknya Kita belum beli guys Anjir Oh disini ada mesin Apa lagi nih guys Oke mantap 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 Oke kita beli rak dulu aja guys Kita beli rak Kemudian kita Apa sih ini guys mesin apa Kita beli aja lah Penasaran saya guys Kemudian disini ada meja Kita beli dulu aja Kita langsung order Kok lebih abis nih guys Untuk furniture Seharusnya nanti aja Gisa belinya ya guys Yang penting rak terlebih dahulu aja Oh raknya satu lagi guys Karena kayaknya Raknya itu kecil Raknya kecil ya guys ya Jadi harus 2 2 rak Oke Oke udah Cukup cukup Duit abis nanti guys Gak bisa buat belanja lagi Oke Kita langsung keluar ya guys ya Pasti di luar Udah Ada ya guys ya Udah pada celinguk-celinguk Dia guys Tuh Udah pada mau belanja guys Nanti dulu ya Nanti dulu Baru Mau mulai buka ini Dari Dari Baru mau belanja Oke sana pergi dulu ya guys ya Nah Kita pasang raknya terlebih dahulu Kita ambil Nah Kita ambil Kemudian kita taruh Ke Mana nih guys Disinilah Disini ya guys ya Nah Kita putar dulu Biar rapih Hop Kita langsung Place Nice Satu lagi Kita pasang raknya Rak Mana rak Ini dia Rak Kita pasang sebelahnya guys Kita putar dulu Hop Aduh Agak susah nih guys Hei licin amat ini Anjir Anjir Wajib Nah Udah Kayak gini aja lah Ya bisa Susah amat sih Licin ya guys ya Luar Naronya Kalian bisa Atur aja guys Buar Pas Ya bisa Oke Nah ini apa nih Untek Saya penasaran nih Sama yang ini Ini apa sih Oh Mesin ya Kita taruhin aja Oh mesin minuman gitu guys Yang pake Duit ya bisa Dimasukin kesini Oke Unik sekali guys Ini lebih lengkap ya bisa Dari yang kemarin saya review guys Lebih okean yang ini sih Menurut saya guys Kemudian disini ada Meja kantor lagi Oh karyawan Anjir Udah ada karyawannya guys Oh kita beli karyawan guys Karyawan dibeli Nah jadi Ada kasihnya langsung ya Jadi kita Tidak perlu repot-repet Melayani pelanggan Ya bisa Atau pembeli guys Oke sekarang kita langsung Atur aja guys Barang-barang yang kita beli Tadi Tuh kan Kalau beli satu Ya dapetnya satu doang guys Oke kita taruh sini Nice Oh kasihnya harga sendiri guys Kita guys Oke Satu dolar Kita jual dua dolar Apakah laku Dua dolar gak bisa Gak apa guys Oh kita bisa ngatur Harganya sendiri guys Jadi Otak kalian harus Berpikir guys Disini guys Ya bisa jangan asal Masih harga guys Nanti bisa bangkrut kalian Oke kita drop Nah kita buang ya Bisa tong sampahnya Nah disini Untuk tong sampahnya Juga udah realistis banget Kalau kita mau buang Kebuka tuh guys Kalau yang kemarin kan Bawa kebuka ya guys Cuman tiba-tiba Hilang aja di tangan ya guys ya Oke kita ambil lagi disini Ayo masukkan Masuk aja om Silahkan om Udah ada barang tuh Baru satu tapi Oke kita ambil Kita taruh lagi Wah gak boleh guys Harus satu reks Satu item ya guys ya Ini 0.99 Kita kasih harga berapa nih guys Pukul rata aja Dua dolar Apa harus menurutin Yang di bawahnya sih Itu guys 0.99 Atau gimana nih guys Lah gak apa-apa guys Dua dolar aja guys Gak laku juga gak apa-apa lah Biarin aja lah Oke kita buang Kita langsung Add ke up lagi Wah kok 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 ya Bisa Wah raknya langsung penuh nih guys Kalau satu item Satu rak ini mah Nah Aduh ini Harganya mahal guys Ternyata ini kok 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 Oke kita langsung Itu dulu guys Aduh ganti harga gimana Ganti harga Harganya di dolar Harusnya Waduh drop dulu drop dulu nah kardusnya taruh situ dulu salah 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 malah nyusun rak gimana sih ini gimana nih mau ganti harga guys caranya guys wah biarin lah nggak tahu lah oke kita bohong dulu lagi kita drop ada yang masuk ya belum ada yang masuk sini ini koko krans kita taruh sini hop 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 10 dolar tuh warganya 10 dolar guys kita jual 11 dolar ya guys ya 11 dolar oke kita buang lagi nice kita pick up nih satu lagi ya taruh sini ini 3,4 dolar kita jual 4 dolar aja langsung nah udah kelar semua oke nice udah kelar semua nah sekarang kita tinggal ini ganti guys tulisan ini ya bisa close it menjadi open oke toko udah terbuka ayo silahkan belajar 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 oke ini deh guys master jaget ID tokonya oke ini buka aja semua ya bisa nah buka aja semua eh tapi AC nya ntar itu guys udah tutup aja eh pintunya aja gitu tutup majunya oke udah ada yang masuk guys oh dia ngambil keranjang juga ternyata guys bener-bener realistis sekali guys ngambil keranjang ya bisa uh untuk cara ngambilnya juga dikasih dikasih lihat guys tuh uh lebih OP yang ini sih guys menurut saya guys anjir dia buangnya banyak amat lebih bagus yang ini ya bisa tuh cara ngambilnya juga dikasih lihat tuh bener-bener realistis banget guys kalau kemarin kan tiba-tiba hilang aja ya bisa oke kita langsung ke sini eh kita udah karyawan ya bisa jadi belanjanya kesana guys aduh disini kita belum layanin oke coba kita cara ngelayaninnya gimana ya bisa kita lihat dulu guys yo ada yang mau belanja lagi tuh hmm laku juga ya bisa kita kasih harga makal itu minuman hahaha kita tipu aja guys ayo kesini kesini belanjanya aduh ini gara-gara karyawan nih guys oh karyawannya kita coel dulu aja kali ya bisa bukan malah kesitu terus kita udah punya karyawan guys jadi ada yang layanin ya guys ya tapi lebih asik sih guys punya karyawannya guys ya jadi kita nggak capek-capek banget oh dia ngambil dari sini guys dia minumannya dari sini guys dia ngambil minuman oke gimana guys menurut kalian guys ini lebih oke banget ya bisa lebih asik banget bener-bener lebih realistis kalau ada yang mau beli dia akan ngambil keranjang yang ada disini kemudian udah habis ternyata guys oke kalian tinggal beli-beli lagi ya guys ya belanja yang banyak sampai penuh disini guys karena disini untuk tempatnya juga masih sedikit sini guys kalian bisa upgrade aja untuk raknya biar banyak raknya biar isinya itu penuh guys oke dan disini juga sudah ada karyawan ya guys ya maksudnya disini kalian bisa langsung layanin sih guys dengan memakai kartu kredit ya guys ya oke ya bisa jadi mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game supermarket Summonitor yang satu ini guys yang menurut saya ini oke banget dan untuk jalanannya juga udah oke banget ya guys menurut saya ini udah realistis banget untuk NPC juga banyak guys gak itu-itu aja ya guys ya tuh keren sekali guys oh kita gak bisa kesana guys cuma sayang ya bisa satu disini tidak ada toko lain lagi guys seperti kayak kemarin ya bisa tidak ada toko yang lain yang buka jadi baru toko kita aja yang buka ya guys ya mungkin kita tunggu aja updatean selanjutnya guys jadi disini kita tidak bisa kesana ya bisa dipatesin sampai sini doang guys oke ya bisa jadi mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game supermarket Simulator yang satu ini btw disini untuk ukuran juga sangat kecil jadi cocok untuk HP kentang guys oke buat kalian yang suka dengan game ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game antur sulanya dan ada channel ini gratis untuk kalian semua oke oke jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini dan tunggu video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax